Pemirsa, akibat terlalu lama bersekolah online, sejumlah pelajar di Pandeglang canggung saat kembali menjalani pelajar tatap muka di sekolah. Tak hanya lupa dengan materi ajar, siswa juga tidak merapikan rambutnya. Canggung. Inilah yang dirasakan para pelajar di SDM Pandeglang 3 saat mengikuti sekolah tatap muka. Hampir setahun lamanya, mereka belajar secara online, sehingga selama mengikuti pelajaran olahraga, tak sedikit dari para pelajar yang lupa gerakan. Ini harus jadi belakang sini. Ini ke belakang sini. Nah, coba gerakannya. Nah, begitu. Ini kekiris. Lupa. Tak hanya lupa, sejumlah siswa mengaku sakit badan karena selama belajar online, mereka jarang mempraktikkan gerakan dalam mata pelajaran olahraga. Sakit lupa. Dek, kenapa dia lupa? Lupa. Lupa. Lupa, udah lama gak olahraga. Udah lama olahraga? Sampai lupa gerakannya ya? Iya. Terus sekarang bisa ketemu teman-teman bagaimana perasaannya, Dek? Senang. Senang, ya? Dalam proses belajar tetap buka, pihak sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan. Para siswa wajib melaksanakan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak saat belajar di sekolah. Pihak sekolah juga menerapkan aturan belajar hanya 50 persen siswa saja untuk menghindari kerumunan siswa. Daripada Gelang Banten, Iskandar Nasution, AINews, laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.